Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan tambahan ketentuan dalam screening vaksinasi AstraZeneca. Usulan itu menyusul meninggalnya warga buaran durian sawit sehari setelah disuntik vaksin AstraZeneca. Trio Fauci Firdaus meninggal dunia satu hari setelah mendapatkan suntik vaksin AstraZeneca. Pemuda berusia 22 tahun itu mengikuti penyuntikan vaksin di Kelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Mei. Program vaksinasi yang dijalani Trio merupakan kebijakan dari perusahaan tempat yang bekerja. Menurut keluarga, Trio sempat mengeluhkan sakit kepala dan demam tinggi. Sama-sama, Pak. Saya duduk, ngaduk ke saya. Ma, saya nggak kuat banget, ma. Kepala saya sakit banget, ma. Saya udah nggak sanggup. Kenapa, ma? Saya nggak pernah sakit. Kenapa sekarang saya divaksin jadi sakit? Keluhannya. Setelah gitu, Pak, nafas. Ini nafas cuma begini, Pak. Ini seluruh tubuh lemas semua Lemas Saya bilang bang 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 Bangun bang Astagfirullah bang astagfirullah Saya angkat saya pangku Setelah dipangku saya masukin air putih 2 sendok Air putih 2 sendok Ini kan kadang rapet Gigi saya masukin 2 sendok Oh iya ada teh manis nih Saya kasih lagi teh manis sesendok Terus dia tarik napas lagi pak Nah itu lemas semua Langsung gak bisa bicara apa-apa Kakak almarhum berharap ada kejelasan Sebab meninggalnya sang adik Sebenarnya yang kita butuhkan adalah Kejelasan atas masalah ini sebenarnya Karena mungkin adik saya Fika Yang nomor 2 sudah mencoba menghubungi Beberapa pihak tapi belum dipuaskan Dengan jawaban mereka Termasuk ibu saya dan Kedua orang tua saya dan saya sendiri Yang baru tiba dari Bali Tiba-tiba meninggal Tapi gak ada tuh yang menjelaskan Secara detail dari pihak-pihak terkait Tentang hal ini gitu Menyusul insiden ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kami sampaikan kepada Pak Menteri Wakil Menteri Kesehatan Bahwa Kejadian ini perlu menjadi Perhatian amat serius Karena kita sedang membangun Kepercayaan masyarakat Untuk mau melakukan vaksinasi Nah Kami sampaikan bahwa Di beberapa negara Eropa Ada Pembatasan usia Bahwa Vaksin AstraZeneca Itu diberikan Diutamakan Pada mereka yang berusia Di atas 40 tahun Bahkan ada yang di atas 60 tahun Tadi kami sampaikan usulan Untuk Dibuatkan Tambahan ketentuan Di dalam screening Untuk Bisa mencegah Terjadinya Risiko Fatalitas Sebagai efek samping Dari vaksin Karena kita Ketahui laporannya Ada Risiko Pengbekuan Blood Coth Blood Coth Kalau Dilakukan vaksinasi Pada Orang-orang yang berusia Relatif muda Dari Jakarta Tim TV One Mengabarkan